Intro Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Klik audionya Pilih irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir Kalau udah pilih checklist Klik tanda plus yang ada di samping Masukin 2 foto Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 9.7 detik Pilih animasi Pilih kombo Pilih perbesar 2 Durasinya full Pilih checklist Sekarang klik foto yang kedua Durasinya 3.6 detik Kalau udah Ke awal foto yang kedua Perbesar dulu layarnya Perbesar fotonya Sedikit aja Nah di titik bit Ke 1 sampai ke 5 Kasih keyframe tetap dulu Kalau udah Kalian bisa Ke awal foto Kedua lagi Nah di antara Titik bit Ke 1 dan ke 2 Di tengahnya Kasih keyframe Fotonya Miringkan ke Sebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe Sebelah kirinya Keyframe yang di tengah Hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya Hapus Nah di antara Titik bit Kedua dan ketiga Di tengahnya Kasih keyframe Fotonya Miringkan ke Sebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe Sebelah kirinya Keyframe yang di tengah Hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya Hapus Nah di antara Titik bit 3, 4, 4, 5 Caranya sama Kayak di antara Titik bit Ke 1 dan Kedua Tadi ya Oke Kalau udah Di titik bit Yang ke 6 Kasih keyframe Fotonya Perbesar Terus Di antara Titik bit Ke 5 dan Ke 6 Di tengahnya Kasih keyframe Fotonya Perkecil Sekarang Kayak biasa Tambahin Grafik dulu Di antara Keyframe Ke 1 Dan Ke 2 Di tengahnya Kasih Grafik Keluar 1 Antara Keyframe Kedua Dan Ketiga Kasih Masuk 1 Antara 3 4 Kasih Keluar 1 Antara 4 5 Kasih Masuk 1 Jadi Selang Seling Sampai Titik bit Yang Ke 6 Kalau Udah Pilih Checklist Nah Sekarang Kita Buat Jedak Jeduk Ayun Di Titik Bit Ketujuh Sampai Terakhir Kasih Keyframe Tetap Dulu Kalau Udah Kalian Bisa Ke Titik Bit Yang Ke 6 Nah Di antara Titik Bit Ke 6 Dan Ke 7 Di Tengahnya Kasih 1 Keyframe Keyframe Fotonya Miringkan Ke Sebelah Kiri Min 2 Derajat Kalau Udah Kasih Keyframe Kanan Kirinya Nah Nantikan Di Tengahnya Ada 3 Keyframe Keyframe Ke Satu Fotonya Kebawahin Kasih Keyframe Sebelah Kirinya Keyframe Ke Satu Hapus Tambah Lagi Keyframe Kirinya Hapus Ulangi Sekali Lagi Kasih Keyframe Sebelah Kirinya Keyframe Ke Satu Hapus Tambah Lagi Keyframe Kirinya Hapus Di Keyframe Kedua Fotonya Geser Ke Sebelah Kanan Terus Kasih Keyframe Sebelah Kirinya Keyframe Kedua Hapus Tambah Lagi Keyframe Di Kirinya Hapus Ulangi Sekali Lagi Kasih Keyframe Sebelah Kirinya Keyframe Kedua Hapus Tambah Lagi Keyframe Di Kirinya Hapus Di keyframe ketiga fotonya ke atas scene Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang ketiga hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Jadi pengulangannya dua kali ya teman-teman Oke aku jelasin sekali lagi Di antara titik bit ketujuh dan delapan Di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kiri min 2 derajat Terus kasih keyframe kanan kirinya Nah keyframe yang ke satu Fotonya ke bawahin Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ke satu hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Di keyframe yang kedua fotonya geser ke sebelah kanan Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Di keyframe yang ketiga fotonya ke atas scene Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Oke sekarang Di antara titik bit 8 dan 9 sampai akhir Caranya sama kayak di antara titik bit ke 6 dan ke 7 tadi ya Nah kalau udah sampai akhir langsung aja pilih animasi Pilih kombo Pilih perbesar 2 Durasinya full Pilih checklist Sekarang salin foto kedua Klik foto yang disalin Pilih fitur ganti Ganti fotonya ya Oke sekarang kita tinggal Tambahin efeknya Kalian bisa ke awal foto yang pertama Terus kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih percikan Pilih bingkai elektrik Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama Terus pilih sesuaikan Untuk keterangannya udah aku simpen disini ya Pilih checklist Klik foto yang pertama Perbesar fotonya sampai warna hitam di pinggirnya gak keliatan Kalau udah ke awalan Kasih keyframe Pilih opasitas Jadi 0 ya Pilih checklist Terus ke 02 Kasih keyframe Pilih opasitas Jadi 100 Pilih checklist Oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke 6 Pilih efek video Pilih disco Pilih guncang Pilih checklist Durasinya perkecil aja kayak gini Pilih sesuaikan Untuk keterangannya udah aku simpen disini Pilih checklist Salin efeknya Simpan di foto yang ketiga Penempatannya sama ya Sekarang ke sebelum titik bit yang ke 6 Pilih efek video Pilih kilat getaran Pilih checklist Durasinya sesuaikan aja Pokoknya yang blurnya harus ada di titik bit ke 6 Salin efeknya Simpan di foto ketiga Penempatannya sama ya Sekarang ke titik bit ke 7 Pilih efek video Pilih pembukaan Pilih kabur miring Pilih checklist Durasinya perkecil aja Segini ya Pilih sesuaikan Kabur sama putarnya 30 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit ke 8 Sampai 10 Di foto yang ketiga juga sama ya Sekarang ke titik bit kedua Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Untuk keterangannya Udah aku simpan di sini ya Kalau udah Kalian bisa ke awalan Pilih efek video Pilih cahaya Pilih bocor 2 Pilih checklist Kebawahin dulu Durasinya Sampai akhir Pilih sesuaikan Atmosfernya 50 Pilih checklist Yang terakhir Kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah ini videonya Udah jadi Aku save dulu Untuk cara upload ke Templotnya Checklist fotonya aja Untuk hasil akhir Dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu Tutorial dari aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih.